Halo teman-teman, kembali lagi bernama gue, Boku Regi Dan kali ini guys, kita akan melanjutkan lagi untuk game Bakery Shop Simulator Dan langsung saja guys, kita akan melanjutkan lagi untuk game Bakery Shop Simulator ini Dan di episode sebelumnya itu, gue udah berhasil membuka restoran Eh, bukan restoran, toko roti ini Tapi sayang sekali, ada beberapa pelanggan yang pergi Dan juga gue gagal untuk membayar karyawan guys Kalau kalian lihat, di pojok kiri uang gue minus 7 Alias gue berhutang ke dia ini Karena gue gak sempet bayar ke dia guys Tapi semoga saja kali ini gue bisa membayar karyawan Dan kemarin itu juga gue lupa tutup toko guys Gue langsung pergi aja, ternyata gue bisa tutup toko disini Eh, bentar, ada karyawan, ada pelanggan, pelanggan ya ya Italian Love Bread, gue punya itu gak? Italian, ah ada, 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 oke Sabar bro, sabar, sabar Gue bungkus dulu nih Kita taro disini, nah, oke Scan, scan, scan Kok gak bisa? Oh no, scan Ah, oke, oke Dan kemarin itu gue lupa tutup toko guys Ternyata kita bisa tutup nih Nah, kita bisa tutup Nah, kemarin itu gue langsung pergi Untung aja gak ada yang hilang ya Tuh, pursi sama TV-nya masih ada Dan mungkin gue bakalan nyetok lagi Italian Love Bread Nah, Italian Love Bread udah habis nih Oh, gue kekurangan ini Ingredient Ayo, ayo, ayo Ayo, kita beli dulu nih guys Ingredientnya itu Flower Gue habis duit Gue kehabisan uang Oh no Oh, tidak Dia Italian Bread Masih adakah? Italian Bread Aduh Maaf bro Stok lagi kosong Tidak Wah, guys Gue udah gak ada uang nih Uang gue tinggal minus 2 Oh no, bro Bisa diganti gak sih? Bang, ini nih Bentar Gue kasihin aja guys ke dia Bisa gak ya? Bentar Kita coba nih Ah, gak bisa guys Haduh Ini ada tempat peminjaman uang gak sih? Income Aduh, gak ada guys Haduh Gimana ya? Gue udah kehabisan uang Sama Ingredientnya juga habis Kayak Toko gue bangkrut nih guys Aduh Gue tersisa ini French Bread Eh, dia pesan apa? Italian ya Iya Tersisa French Bread Sama Baguete Aduh Gimana nih? Ini gara-gara gue beli sofa Sama TV kemarin sih ini Sampai uang gue habis loh Bro Sorry ya Sorry nih Rotinya Aduh, marah dia guys Tuh Suara apa tadi? Ada suara pecah Bang Oh, bukan dia kan? Oh, kirain dia yang ngamuk guys Bentar, kita nyalain dulu ini Nah, biar ada lagunya guys Biar gak terlalu pusing Karena gak kehabisan uang Nah, jadi ini kita ngapain guys? Eh, mungkin Ya Satu-satunya cara Kita cuma bisa menunggu Mereka beli ini sih French Bread Sama Baguete Gue bisa jual Ini gak sih? Sofa sama Apa? Apa namanya? TV Aduh, gak bisa dijual guys Oh, ada pelanggan Ada pelanggan Oh, nice Oke Sabar bro Mumpung ada nih Oke, oke Kita langsung bungkus dengan cepat Sabar bro Sabar, sabar, sabar Nih, 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 nih Hop, taruh Terus kita scan Oke Thank you Wih, oke Udah ada 2 dolar guys Uang kita Bentar Total yang harus kita beli Bahan-bahannya apa ya? Eh, bukan disini Bukan disini Ingredients Tepung 10 dolar Tepung 10 dolar Terus ragi 9 dolar Sama oil ya Oil Oil 6 dolar Berarti sekitar 25 dolar Aduh Gue harus ngumpulin uang 25 dolar dulu Ini cukup gak ya? Ini misalnya Kalau misalnya 1 roti itu 5 dolar Aduh, gak cukup kayaknya guys Pesan apa? Oke, Baguete Ada, ada, ada Sabar ya Sabar, sabar, sabar Baguete ada Sabar, bro Oke, kita langsung bungkus Terus kita langsung scan Bisa gak? Oh, bisa, bisa, bisa Nah, oke Udah 6 dolar guys Bahan yang habis apa sih? Oh, semua bahan habis ya? Aduh Gimana nih guys? Gue udah bingung lagi Ah Bangkrut ini guys Aduh Tidak Aduh, sumpah guys Gue udah bingung ini mau ngapain Ini TV gak bisa dijual Sofa juga gak bisa Sofa juga gak bisa Gue tersisa 1, 2, 3, 4 Tersisa 4 roti Kalau misalnya 4 roti 5 dolar Berarti bisa sih Ini 26 dolar semuanya Eh, enggak Eh, enggak Iya, 26 dolar sih Please Italian loaf bread Aduh, bro Habis Bro Sorry Stok kosong Lagi dibeli sama Sultan kemarin Diborong semuanya Lagi habis nih Aduh Gimana nih guys? Gue bisa Usir dia gak sih? Karena Udah gak bisa ngapa-ngapain lagi nih Oh, no Ini apa nih? Oh Enter video link Hah? Maksudnya? Ini buat apa guys? Ini buat apa ya? Gue coba Disini Apakah ada yang terjadi? Bentar-bentar Ini gue udah gak bisa gerak Violet Gue gak tau Aduh, error kan? Aduh Error guys Tidak Oh, kayaknya ini kita bisa Nonton YouTube disini guys Apalagi ya Yang baru ya Sepertinya cuma itu Dan Bro Sorry banget nih Sekali lagi Mohon maaf tapi Rotinya udah gak ada Dan kita kehabisan bahan Aduh Gimana ya? Tuh kan Oh Kalau dia Ini gagal pesan Dia marah guys Dia pecahin apa tadi? Jendelanya kah? Aduh Gimana nih guys? Perlahan-lahan Pelanggan gue pergi Tidak Semuanya pergi Dan disini gue udah gak bisa Ngapain-ngapain lagi guys Kalau gue Pergi Gue harus bayar karyawan Aduh Gue hanya perlu menunggu Keajaiban ini guys Tidak Aduh Oh bro Pesan apa? Gray Ah ini ini Oke Kita langsung scan Nah Arigato Kesai mas Nah 13 dolar 13 dolar Kalau misalnya ini 55 dolar Ini bisa nih sih 18 23 28 Oke Masih ada 28 dolar Terus kita buat lagi Roti Dan Gue gak bisa bayar Karyawan lagi Kenapa? Kenapa? Aduh Sebangkrut Itukah gue Sampai udah gak bisa Bayar karyawan Kemarin aja gak bisa Hari ini juga gak bisa nih Wow Aduh Bentar Ada pelanggan lagi Halo bro Bagu ET Oke Sabar-sabar Ada nih Ada Oh Ini bro Ini Bagu ET terakhir nih Yuk Langsung di scan aja Set Nice Arigato 17 dolar Berarti ini Kalau misalnya ada beli 2 Oke bisa nih Kita bisa memproduksi Roti lagi guys Semoga aja sih Ada yang beli Ini French bread Aduh Gue Aduh Gue sampe udah gak bisa Ngapa-ngapain lagi nih guys Karena udah bangkrut Gue bisa jual toko gak sih? Bang Kita bangkrut Gue bisa pecap dia gak sih? Biar gue aja sendiri Yang beli Bikin rotinya Gue bangkrut ini guys Oh Italian bread Aduh bro Sayang sekali Italian bread Tidak ada Bentar guys Kita lihat Roti itu Bahan-bahannya Apa aja Eh bukan disini Bukan disini 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 Aduh Udah lah Pelanggannya kita biarin aja guys Gak usah kita Ini Bentar Kalau bagu ET Floor Yes Oh semuanya bahan sama Ah Oke Tapi gue Gak ada bahannya guys Bro Sekali lagi Mohon maaf Karena Sebentar lagi kayaknya Toko ini bakalan bangkrut Dan ntar lagi ditutup nih Toko Haduh Guys Gue bingung mau ngapain Oh kita bisa duduk Oke kita duduk aja lah Kalau begitu Gue juga gak tau mau ngapain Disini bisa ngapain lagi ya Mending kita explore Explore aja guys Ini bisa Ini Puter lagu Ini gak bisa Ini tidak bisa Ini untuk pesan Udah gak ada lagi guys Kita udah gak bisa ngapain lagi Dia pergi Bye bye Haduh Please lah Woy Beli french bread dong Gue bisa Pergi ke Pegadaian gak sih Gue pengen Gadai ini nih Radio ini aja nih Speaker ini Gue gak perlu ini Haduh Guys Kita ngapain disini Haduh Bro Sorry ya Kemarin gue gak bisa bayar Dan kayaknya hari ini juga gak bisa Italian bread Bro Mohon maaf lagi Italian bread kosong Mungkin bisa cek di toko sebelah Soalnya disini kosong Haduh guys Udah jam 1 nih Semoga saja ada yang beli french bread Ayo dong Mungkin gue bakalan nunggu Sampai ada orang yang Pesan french bread guys Guys Ini udah jam 7 Dan Masih belum ada yang membeli French bread gue Dan terpaksa guys Bisa dibilang gue bangkrut Gagal gue guys Tidak Toko roti gue Bangkrut Mana gue harus bayar dia lagi Pesan apa bro Tuh mereka pesan Gray bread guys Ini french breadnya gak dipesan-pesan Haduh Ini udah jam 7 Toko tutup jam 9 Uang gue 17 dolar Dan Gue gak bisa bayar karyawan lagi guys Haduh Mungkin Ya Usaha pertama gue harus tutup guys Gue gak tau Mau cari uang dimana lagi Ternyata Membuka usaha itu cukup sulit juga guys Haduh Ini gara-gara gue beli TV sama sofa sih Pelajaran yang bisa dipetik itu adalah guys Jangan membeli barang-barang sesuai kemauan Sesuai kebutuhan seharusnya Haduh Kayak ini Yang gue butuhin itu Bahan-bahan untuk membuat roti Udah gak ada Karena gue udah beli Keinginan gue guys Gue beli TV Dan juga sofa Dan inilah hasilnya Toko roti gue harus tutup Haduh Gue harus bayar karyawan 20 dolar Uang gue tersisa 17 dolar Haduh Mana yang Kemarin gue belum bayar lagi ke dia Haduh Kayaknya gue harus tutup toko ini temen-temen Hai Pesan apa Italian bread Adanya french bread bro Haduh Oke guys mungkin Inilah saatnya Kita menutup toko ini Dan by the way Gue bisa naik kesini loh Dan kita bisa jongkok juga Oke Dan Gue bakalan tutup aja toko ini Usaha gue Usaha roti Karena ya Seperti kalian lihat Gue udah kehabisan modal Uang gue 17 dolar Dan gue harus bayar karyawan juga 20 dolar Dan Gue udah gak bisa ngapa-ngapain lagi guys Haduh Mungkin ini saatnya Kita akan menutup toko ini Toko ini kita akan tutup Close shop Eh Oh Gak bisa ditutup Kalau ada customer Oke bro Karena rotinya udah habis Dan tokonya bentar lagi akan tutup Jadi mohon maaf ya Tidak ada pelayanan untuk hari ini Haduh Gimana nih guys Oke kita tunggu 10 detik Biar dia bisa keluar Dan kita akan menutup toko ini Dan bukan cuma tutup Toko ini bakalan dimusnahkan Haduh Bye bye bro Terima kasih sudah mengunjungi toko ini Dan kita akan menutup toko ini temen-temen Close shop Oke Tuh Mohon maaf nih Anda di PHK Karena gue udah kehabisan uang Untuk membayar karyawan Dan membeli bahan-bahan Haduh Selamat tinggal bro Semoga kita bisa berjumpa lagi Di usaha yang lain Bye bye Kita go home aja guys Ya kita harus bayar dia 20 dolar Dan berarti gue harus minus 3 kali ini Haduh Usaha gue guys Usaha pertama gue Membuat toko roti gagal Haduh guys Mungkin sampai disini dulu Untuk game Bakery shop simulator Dan Bisa dibilang gue gagal Main di game ini Haduh Gue udah gak ngerti lagi guys Gimana harus Gimana caranya gue bisa mendapatkan uang lebih Yang dimana Roti gue tersisa 2 Yang dimana itu udah gak cukup lagi Untuk beli bahan-bahan Dan gue harus bayar karyawan Dan gue udah gak bisa ngapa-ngapain lagi Sekali ini guys Dan Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe And we'll see you In the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax